Dan pemirsa seperti apa suasana nobar di Kemenpora adalah rekan Esra Ambarita di sana. Esra, seperti apa suasana terkini di sana? Selamat malam David dan juga pemirsa baru saja berlangsung bahwa pertama Indonesia vs Guinea yang mana untuk memberikan dukungan penuh kepada Indonesia juga di Kemenpora dilakukan nonton bersama ataupun nobar yang mana saat ini masih tengah bersirahat untuk menunggu babak kedua atau babak selanjutnya. Kalau kami perhatikan tadi memang kalau Indonesia ini sudah atau jadi Guinea ini lebih unggul daripada Indonesia tadi di babak ke-29 ini sudah dicetak skornya yakni 0-1 untuk unggul dari sejauh ini adalah dari Guinea yang mana ini cetakan golnya tadi diciptakan oleh pemain Liga Spanyol bernama Moriba. Ini tadi melalui tendangan finaltinya sehingga bisa dikatakan Indonesia harus memiliki kekuatan ekstra untuk mengungguli skor dari Guinea ini. Dan tadi juga kita tonton bersama bahwa adanya tekanan-tekanan yang diberikan daripada Guinea ini mengharuskan Indonesia harus lebih unggul lagi nanti di babak kedua. Tentunya harapan kita bersama bahwa Indonesia ini bisa mengejar ketertinggalan skor ini. Mengingat ini menjadikan se-Indonesia untuk mengikuti Olimpiade Paris 2024. Apabila Indonesia nanti bisa mengungguli tentunya langkah daripada Guinea ini tentunya menjadi penantian kita bersama setelah beberapa tahun tidak pernah mengikuti pertandingan ataupun Olimpiade Paris 2024. Demikian kembali ke Anda, David. Ya baik, terima kasih Esra Ambarita yang melaporkan langsung dari Gedung Kemenpora Jakarta.